Hai guys, welcome back to Rol Chess Apa kabar Sobat Pencinta Catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya Saya selalu doakan Amin ya Rabbal Alamin Nah guys, kembali lagi kita akan membahas partai dari Kiprah Pecatur Kebanggaan Indonesia Pecatur Perempuan Master Internasional Karisma Sukandar Yang sedang bertanding di Gibatar International Chess Festival Format turnamen ini adalah The Battle of Sexes Yang artinya Ini pertarungan antara pecatur pria melawan pecatur wanita Ya, tepat sekali Ada 10 pecatur pria melawan 10 pecatur wanita undangan teman-teman Masing-masing para pecatur terbaik pastinya Nah Di babak ketiga Iren memegang buah putih berhadapan dengan Aziz Huzin Nah pasti teman-teman gak familiar ya Sama lawannya Master Internasional Iren ini Siapakah Aziz Huzin? Aziz Huzin merupakan pecatur dari Qatar turnamen Dan salah satu yang terbaik pastinya Nah Iren Dari dua babak yang telah berlangsung Dia punya dua poin Dan di babak ketiga ini Mampukah Iren memenangkan pertandingan? Langsung saja kita gaskan Ya, Iren membuka dengan M4 Dijawab Aziz E5 Kuda F3, Kuda C6, dan Gajah B5 Iren memilih Rui Lopez sebagai senjatanya Di babak ketiga ini Dan Kuda F6 dimainkan oleh Aziz Rokade, Kuda M4 Ya, variasi apakah yang dipilih oleh hitam teman-teman? Ini Rui Lopez variasi Berlin Defense Nah biasanya pemain hitam memilih variasi ini Karena kesulitan pembukaan atau variasi ini teman-teman Nah juara dunia Magnus Carlsen Menjadikan Berlin Defense sebagai Andalannya ketika bertanding di Elite Grandmaster Nah, D4 dipilih oleh Iren Kuda D6, Pion D makan E5 Wow Iren memberikan Gajah di petak B5-nya gratis teman-teman Tapi setelah Kuda makan Gajah Maka ada jalan A4 Yang sebenarnya ini masih teori guys Jadi referensi dari Kak Iren keren banget ya Dia tahu variasi ini Ya, pastilah karena gelarnya juga Master Internasional Ya, Kuda BD4 Pilihan paling bagus ya Dalam langkah ini Kemudian Kuda makan D4 Dan D5 dimainkan oleh Aziz Hussein teman-teman Dan Iren menjawab dengan C3 Ya, mencoba apabila hitam memakan Kuda di petak D4 Maka dia akan makan dengan Pion D4 ini Menjadikan struktur Pion-nya lebih bagus lagi teman-teman Nah, kalau dari referensi partai ya teman-teman Dari Elite Grandmaster yang pernah memainkan variasi ini Pemegang Buah Putih itu ada Daniel Dubov melawan Anis Giri Tahun 2020 Dan dimenangkan oleh Daniel Dubov teman-teman Jadi, apa yang dipilih oleh Iren ini Sangat, sangat baik ya teman-teman Jadi dia memilih referensi partai Yang dimainkan oleh Elite Grandmaster Nah, harusnya sebagai pemain catur yang baik Kita juga punya referensi dari Elite Grandmaster teman-teman Supaya modal bagi kita ketika bertanding catur Gajah E7 dan F4 Iren Coba mendobrak Aziz langsung menjawab dengan F6 disini Pilihan lainnya adalah Rokade ya teman-teman Nah, kalau ada tanda tanya dan tanda seru Ini merupakan indikator dari Stockfish teman-teman Yang mengindikasi bahwa langkah F6 ini kurang tepat Harusnya Rokade aja Ya, Iren memilih gajah E3 Dan pilihan lainnya adalah makan pion F6 Ya, apabila memilih makan pion F6 Dan Aziz menjawab dengan gajah F6 Maka Iren bisa melanjutkan dengan kuda makan kuda Pion B makan C6 Benteng S1 skak Raja F7 Gajah E3 Benteng E8 Kuda D2 Raja G8 Gajah D4 Gajah F5 Kuda F3 Dan Gajah G4 Ya, bisa seperti ini Tapi masih seimbang juga ya guys Nah, tapi Kak Iren tidak memilih ini Iren memilih Gajah E3 Ya, Aziz melanjutkan dengan Rokade Kak Iren menjawab dengan kuda makan kuda Pion B makan kuda Kuda D2 Ya, pion F makan E5 Pion F makan E5 Dan Gajah F5 Yang seharusnya pilihan lainnya adalah Menteri E8 Di sini Ya, teman-teman Kalau dilihat sekilas Kalau teman-teman yang pernah bermain dengan Scott Gambit Maka pembukaan ini Familiar banget ya Dengan Scott Gambit Dari struktur pion hitam ini Dan ada pion di E5 juga Nah, kadang-kadang pembukaan bisa seperti itu teman-teman Transisi ya Dan di sini Iren memilih mengembangkan Kuda B3 Ya, langkah tepat Karena tujuannya adalah kuda D4 Aziz menjawab menteri E8 Kuda D4 Menteri G6 Ya, di sini Karena hitam mulai berbahaya ya Dia ingin mengembangkan dengan Gajah E4 Kira-kira langkah yang tepat apa teman-teman Untuk merespon ancaman dari Aziz Husein ini Ya, apakah benteng F3 Menteri D2 Atau kuda makan gajah Coba komen dan pause videonya Ya Yang lebih tepat adalah kuda makan gajah Untuk menghentikan advantage dari hitam teman-teman Benteng makan kuda Kemudian menteri D4 dimainkan oleh Iren Iren tidak mau ya Makan duluan benteng F5 Kemudian baru menteri D4 Karena dia tidak ingin Jalur F ini dikuasai oleh hitam Dengan menumpuk benteng F8 Pilihan yang tepat Benteng makan F1 Benteng makan F1 A5 Ya, agar tidak kalah endgame Di sini H3 Menteri E6 Sempat Dobrak Iren memberikan pion gratis Yang apabila Hasin Cerobo Hasin lagi Apabila Husein Cerobo Dengan memakan pion C4 Maka Iren akan Punya advantage ya Keunggulan dengan melangkahkan benteng C1 Mengambil pion C4 Dan mengancam Dua pion tumpuk di jalur C ini Nah, breakdruck ya teman-teman H6 Benteng C1 Ya, Husein tidak terpancing Benteng D8 Gajah F4 Menjaga pion E5 Dan benteng B8 Ya, pilihan lain dari Husein Harusnya dia menjalankan C5 ya teman-teman Untuk dorong D4 Ya, tapi Husein sepertinya Takut juga dia Dan benteng B8 dipilih oleh Husein Gajah D2 Ancam pion A5 Gajah B4 Gajah E3 Dan benteng D8 Gajah F4 Iren Benteng D7 Raja H1 Ya, pilihan lainnya adalah Menteri D3 Yang bisa dipilih oleh Iren Ya, Husein juga Tidak tepat menjawabnya Dengan benteng F7 Karena menurut Stockface harusnya Dia menjalankan C5 Teman-teman Ya, benteng F7 Gajah G3 Benteng D7 Benteng D1 Iren pinning Pion D5 Mempinning Benteng D7 Raja H7 Raja H2 Raja G8 Benteng D3 Menteri F5 Benteng F3 Menteri E6 Benteng D3 Menteri F5 Benteng F3 Bolak-balik ya teman-teman Dan memang Harus diakui bahwa putih Agak sulit ya teman-teman Agak alot juga hitam disini Hanya menahan Dan tidak ada progres yang Yang banyak dilakukan Yang dapat banyak dilakukan oleh pemain putih dan hitam Jadi mereka sepakat untuk draw di 34 langkah ini teman-teman Ya Dengan hasil draw ini Iren masih tampil cukup baik Sebagai satu-satunya wakil di turnamen ini Dengan 2,5 poin dari 3 babak Ya teman-teman Sementara Kalau dari hitungan ya Tim wanita lebih unggul daripada tim pria teman-teman Dimana tim pria Dimana tim wanita ini Dikaptaini oleh pecatur Yang punya banyak pengalaman Pecatur dari Sweden ya kalau gak salah ya Apa dari mana ya Ya pihak ramling ya teman-teman Kaptennya Ya dia memimpin Pecatur wanita Dan tim wanita ini unggul dengan Angka 16 Sementara tim pria yang dikapteni oleh Sabino Brunello Yang di kalahkan Niren Kira masuk pengalaman dari Italia Dengan 14 poin Selisih 2 poin Ya di tim wanita juga ada Maria Muzicuk Mantan juara dunia wanita dari Ukraina Ada Zansaya Abdul Malik Dan itu makin Melengkapi tim wanita ya Dan turnamen ini Salah satu turnamen prestisius Di dunia teman-teman Karena eventnya Selalu continue terus Tiap tahun pasti ada turnamen ini Ya teman-teman Kita doain mudah-mudahan Satu-satunya wakil Pecatur Indonesia Di turnamen ini Iren dapat terus menampilkan Performa apiknya Supaya bisa terus Membawa nama bangsa Dan ini menunjukkan Dari 3 babak ini Pecatur Indonesia Gak kalah hebat kok Dari pecatur luar negeri ya Jika diberikan Kesempatan Lebih banyak bertanding Pastinya Dukung terus Pecaturan Indonesia Dan dukung terus Pecatur Indonesia Untuk mengembangkan dirinya Dan bisa membawa Nama baik Indonesia Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Share, subscribe Dan komen Kalau kalian gak suka Juga boleh dislike Dan Nanti malam Kita nonton lanjutan K.I.Ren Di babak keempat The Battle of Sekses ya Gibraltar International Chess Festival Tahun 2022 Jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Hanya di Youtube RL Chess Catur Yes Indonesia Jaya Jaya Jaya